Nah langsung aja kita cobain Stik kentangnya Nah ini dia Nah bahan-bahannya Disini Ada 500 gram kentang Saya pakai kentang merah ya Karena dia lebih lembut Kentangnya teksturnya ya 500 gram kentang merah 80 gram Tepung maizena 100 gram keju parut Saya pakai cheddar Nah disini juga ada Daun bawang Satu batang yang kecil aja aku pakai Dan satu sendok teh garam Merica Secukupnya Oke langsung aja Kita mulai guys Nah ini kentangnya Kita rebus sampai matang ya guys Nah disini Ini Nah ini kentangnya udah aku rebus ya Nah aku mau Hancurin pakai gelas Nah ini udah cukup lembut guys Langsung aja Kita masukin kejunya 100 gram keju parut Aku pakai merek cheddar Kita giling lagi Kemudian kita tambahkan Ini merica bubuk Secukupnya Garam secukupnya Garam secukupnya Kurang lebih Satu sendok teh kurang Jangan munjung banget Soalnya cheese nya itu udah Asin ya guys Daun bawangnya Satu batang Aku pakai yang kecil aja Tapi sesuai selera ya Kalau suka daun bawangnya Banyak ya Buat banyak aja Dan kita nyet-nyet lagi Kita giling lagi Kemudian Kita tuangkan Sedikit demi sedikit Tepung lezena nya Guys Aku udah cuci tangan yang bersih ya Ini kuku aku pendek Jadi aku pakai tangan aja Masukin lagi Tepung lezena nya Kita habisin aja Nah ini Mau aku bentuk Panjang-panjang Stiknya Ini Aku taburin dulu Pakai tepung lezena Papannya Kita giling Pakai giling Pake giling Pembelan aja Dan kita potong Sesuai selera Pembelan aja Nah ini guys Jadinya Satu box sini ya guys Oke guys Ini yang separuh Mau aku freezer Dan separuhnya lagi Mau aku goreng Nah kita goreng Pake Api sedang Dan mie nya Secukupnya Oke cukup Nah langsung aja Kita masukin Satu-satu Stik Kencangnya Goreng sampai Kecoklatan ya Nah udah kelihatan Agak Kecoklatan Udah bisa diangkat Nah ini dia guys Kita rasain Ini dia guys Coba aku gigit Gak usah pake saus dulu Asinnya udah pas Gak terlalu asin Sedeng-sedeng aja Keju nya juga berasa Wangi dan bawangnya juga berasa Merica nya juga udah cukup Gak terlalu banyak Atau kesikitan Luarnya crunchy Dalamnya agak soft Ya guys Ini guys Dalamnya seperti ini Agak-agak kenyal Karena ini pake tepung maizena Kayak Tuh Kayak seperti itu Dalamnya Pokoknya asik Untuk cemilan ya Kalo ada temen kalian Yang mau datang ke rumah Atau Saudara Cocok banget Kalo Kalian buatin ini guys Soalnya Buatnya tuh mudah banget ya Gak lama Kayak buat risol itu Gak Dan asik Oke guys Jangan lupa untuk subscribe Like, share And comment di bawah ya guys Dan jangan lupa juga Untuk klik Tanda lonceng Yang ada di samping subscribe Agar kalian Selalu dapat Video-video terbaru Dari channel kami Nah Harus dicoba ya guys Gampang banget Buatnya Dan Bahan-bahannya juga Gak terlalu mahal Terjangkau Oke guys Sampai jumpa Bye Stik kentang keju Cocok banget Untuk anak yang susah makan Seperti Jian guys Pake sausnya nak Guys Jian baru pulang main-main Dia keringetan Tadi main apa nak Main sepeda Sepedanya ada helmnya Stik kejunya nyami Pake saus Saus toh Tomas Yummy Oke guys Jangan lupa Like And comment Subscribe Like Share And And comment Bye 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 Bye